Kasus yang diduga tindak binana makar, ya gitu. Jadi berawal dari adanya video ya, video yang viral, ya, yang viral itu, kemudian ada masyarakat yang membuat laporan ke Pundang Metro Jaya, ya. Jadi laporan itu kemudian dilakukan pembentukan tim, ya, pembentukan tim untuk mengungkap, ya, siapa pelaku yang ada di video viral tersebut, ya. Jadi dari jahatan ras, ya, yang dikedepankan untuk menangani kasus tersebut, ya. Jadi setelah kita mendapatkan laporan, membentuk tim, ya, kemudian kita melakukan penyelidikan, akhirnya kita mendapatkan pelaku yang mengungkapkan, ya, mengungkapkan atau menyampaikan identitas yang menyampaikan di video tersebut, ya, itu di situ. Jadi identitasnya adalah HS, ya, atau sama HS, yang kemudian setelah kita lakukan penyelidikan, yang bersangkutan ada di Parung, Parung Bogor, ya, Parung Bogor. Dan dilakukan penangkapan, gitu, ya. Dan kemudian dibawa ke Polda Metro, dan sebelumnya adalah dilakukan pengelidikan dulu di rumah di Palam Merah, ya, di Palam Merah. Di sana kita ingin mencari barang putih yang, yang kita tunjukkan tadi, ya, dari tadi. Dan kemudian nanti secara rinci, secara mendetail akan dijelaskan oleh Badir, Badir Eskrim Um Polda Metro saya. Silakan, Badir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rekan-rekan. Kami dari Direkturat Reskrim Um Polda Metro Jaya, beberapa waktu yang lalu telah mengungkap kasus atas beredarnya video yang viral, yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang kami amankan oleh Subdit Jatan Ras, dengan inisial HS di rumah budenya di Parung saat sedang tidur-tiduran, karena memang yang bersangkutan melarikan diri dari rumahnya setelah mengetahui apa yang dia sampaikan tidak benar dan apa yang dia sampaikan itu viral. Tersangka ini kemarin hari Jumat saat ada kegiatan penyampaian pendapat di muka umum di Bawaslu, kemudian menyampaikan kata-kata yang akhirnya disebarkan oleh seorang perempuan yang akhirnya menjadi viral. Terhadap tersangka ini, kami jerat pasal 104 KUHP dan atau 110 KUHP, kemudian pasal 336 dan juga pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE. Karena yang bersangkutan patut diduga dan disangka melakukan perbuatan makar dengan maksud membunuh dan melakukan pengancaman terhadap Presiden. Kemudian terhadap tersangka saat ini masih dilakukan pendalaman untuk mengetahui motif dan latar belakangnya. Saat dilakukan penangkapan, tersangka sedang di rumah budenya, sedang tidur, kemudian kita mencari barang bukti, pakaian, tas, kemudian tutup kepala yang dipakainya, akhirnya tersangka menyampaikan bahwa barang bukti tersebut ada di rumahnya di Palmera, kemudian kita juga melakukan penggedahan ke Palmera, akhirnya didapatkanlah barang bukti yang tadi kami sampaikan. Demikian, rekan-rekan. Terima kasih. Ya, kita masih melakukan penelusuran. Ya, diduga berasal dari Sukabumi ya, Ibu A akan kita lakukan pendalaman, kita juga sudah koordinasi dengan teman-teman di Sukabumi. Ya, nanti kita lakukan pendalaman. Maksud dan tujuannya menyebarluaskan video tersebut. Kenapa? Ancaman hukumannya maksimal seumur hidup, pererakan, pasal 104 KWP, 110, 336 KWP, dan juga pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE. ITE. Profesitor sana apa sih, Pak? Ya. Ya. Nah, nggak apa-apa, Pak. Sudah penting, Pak. Saran, Pak. Kanan, Pak. Hargo pegang nung, Pak. Udah nggak apa-apa, saya aja. Kanan, Pak. Kalau lagi juga, Pak. Kanan, ya. Kanan, ya. Kanan, ya. Kanan, ya. Yang bersangkutan kerja di sebuah heyasan di Jakarta, di badan wakaf Al-Quran di Tebet Timur Dalam Satu. Di Tebet. Pak, kan di video itu sering ini di Berso, dan ini ke-lahan ini memang ada api yang kita menggantikan. Masih di dalam, ya, Mas. Pak, ini dalam video kan memang yang ditarangkan, hanya Mami ini, ya, 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 kita cek dan kita lakukan pemeriksaan terhadap si Ibu, nanti akan kita sampaikan lagi, Mas, ya. Masih di dalam, ya. Ya. Masih di dalam, Mas. Saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Pak, Pak Wadid, saya mengucapkan itu atas uruan orang lain, atau dari bidang-bidangnya sendiri, Pak. Ya, masih pemeriksaan berjalan, ya. Masih berjalan. Saya kira cukup, kurang-kurangkan. Sudah jelas, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pemirsa demikian, tadi keterangan pers ini sampaikan oleh tim dari Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, yang juga tadi awalnya dibuka oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombus Polisi Argo Yuwono, yang menyampaikan bahwa usai diringkus pada hari Minggu pagi kemarin terhadap Hermawan Susanto yang videonya sempat viral beberapa hari terakhir ini. Ini adalah pemeriksaan persangka saudara-saudara dokter E.G. Sudhana, ya. Jadi, informasi dari penyidik, yang bersangkutan nanti akan hadir sekitar jam 16 sore. Ya, 16 sore. Jam 16, nanti yang bersangkutan akan hadir, ya, di Polda Metro Jaya, itu. Jadi nanti kita tunggu saja, nanti jam 16.00 di Polda Metro. Pak, ini kuasa kemarin hilang, yang awalnya di PAP itu satu-satunya tiba-tiba jadi mangkat, jadi kayak kuasa kemarin hilang, kan awalnya di perangkat itu satu kesalahan, satu-satunya ngomong, tapi tiga-tiga malah jadi mangkat. Terus mereka pikir kayak mungkin ada melaporkan baru atau mungkin apa-apa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.